Terima kasih hari masih bersama Metro Siang, Pemirsa Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, membuka acara simposium bidang perempuan yang merupakan bagian dari prakongres ketiga Partai Nasdem. Dalam simposium ini, Surya Paloh akan memberikan materi kuliah umum dengan tema perempuan pemimpin untuk perubahan. Pada acara ini, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, didampingi sekian Partai Nasdem, Hermawi Taslim, dan sejumlah elit Partai Nasdem. Peserta simposium ini merupakan ratusan perempuan dari berbagai bidang. Simposium bidang perempuan ini digelar dengan tema Kepemimpinan Perempuan untuk Percepatan Pencapaian Keseteraan Gender di Indonesia. Tema ini merupakan implementasi dari salah satu tema utama kongres ketiga Nasdem, yakni Nasdem Rumah Perempuan Kebangsaan. Dan sebelum memberikan kuliah umum, Surya Paloh juga menghampiri pameran UMKM yang diselenggarakan untuk memperkenalkan kerajinan UMKM yang 100% merupakan hasil karya tangan perempuan. Kepemimpinan Perempuan Kebangsaan Pencapaian Keseteraan Gender, saya pikir itu satu tema yang baik sekali untuk tetap mendapatkan gaunnya di diri kita ini. Tapi saya juga mengingatkan itu bukan permalasan satu-satunya, semua hak itu sudah dimiliki sebenarnya oleh kaum perempuan di Indonesia ini. Konstitusi juga telah memberikan referensi pemikiran dukungan ke arah itu. Ya sekarang tergantung kepada pergerakan kaum perempuan itu sendiri. Bahkan menurut saya, kemampuan, kekuatan dalam kodratir kaum perempuan yang memiliki tingkat kepekaan, kasih sayang, ketabahan hati, ketangguhan yang luar biasa, itu justru bisa amat sangat mempengaruhi proses perjalanan kehidupan kebangsaan kita. Permasalahan-permasalahan sosial itu bisa diperankan oleh pergerakan kaum perempuan itu, jangan salah. Jangan itu permasalahan hanya dianggap permasalahan kaum laki-laki, gak ada. Maju mundurnya juga aspek interaksi sosial, nilai peradaban kehidupan kebangsaan kita. Kaum perempuan juga ikut itu di situ, ikut konstribusi dan ikut bertanggung jawab. Karena posisi dan perannya yang sudah sedemikian rupa. Jadi inilah yang merefleksikan pikiran-pikiran yang menjadi, saya pikir, sumbaksi motivasi untuk kaum perempuan pergerakan di Indonesia ini maju terus, bergerak terus. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.